Pertama turun penglihatannya dari 80, 60, 20, akhirnya 2 persen, ya udah gelap aja gitu. Kalau mata fisiknya nggak ada, kita pindahin aja matanya ke hati. Sehingga kami juga tidak ragu dan tidak takut lagi ya dengan kegelapan kami untuk melangkah, walaupun satu langkah-satu langkah setiap harinya. Assalamualaikum Bu Ernie. Pagi Bu, apa kabar? Semangat belajar Qur'annya ya Bu Ernie. Kita lanjutkan belajar Qur'annya ya Bu. Ini tangga ya Bu. Mempunyai keterbatasan itu, tidak menghantikan langkahnya untuk terus bergerak dan belajar melanjutkan hidup ini. Hilang empat maksudnya? Ya, air. Ya, air yang betul. Ibu harus tetap belajar dan nggak menyerah. Mata yang hanya melihat dalam kegelapan digantikan dengan hati yang ikhlas untuk memaknai karunianya yang jauh lebih berarti dan berikan semangat untuk mengejar ridonya sebagai penerang dan cahaya nanti. Awalnya saya sedih. Tapi Alhamdulillah sekarang saya sudah menerima apa yang sudah menjadi garis hidup saya. Meskipun dengan keterbatan saya, saya masih bisa belajar membaca Al-Quran kembali. Semangat mereka telah memberikan energi kepada kami, para relawan, untuk bersama-sama saling belajar. Semangat ya, dampingi semangat mereka. Gelap yang dirasa sekarang bukan berarti tidak bisa terang-berang dengan penyakit. Dari mereka, kita belajar untuk terus tebar kebermanfaatan dengan niat mulia. Karena kami percaya, dengan bersama berikan lebih banyak makna. Alhamdulillah ini adalah satu kesempatan yang sangat istimewa. Karena heart to heart kembali dengan format yang berbeda. Yaitu kita hari ini bersama-sama sambil silaturahmi, kita juga live. Dan sesuai dengan kempen kita, bersama lebih bermakna artinya Dewi gak mungkin duduk disini sendirian. Pasti akan bersama seorang wanita, sosok yang truly inspiratif. Beliau akan berbagi sebuah kisah yang saya sendiri juga tidak sabar untuk mendengarnya. Langsung aja saya akan panggil Kak Citra Dangayanti Agus. Dan beliau adalah pendiri dari Komunitas Belajar Al-Quran Berele Malang. Selamat menikmati. Kamu siap? Ya. Baiklah, mari kita lakukan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, ini adalah temanku sejujurnya. Kita pernah bertemu 10 tahun yang lalu dengan kondisi yang berbeda. Dan hari ini kita dipertemukan lagi under different circumstances sekali lagi. Dan saya percaya bahwa Allah yang maha besar itu tidak mungkin salah dalam segala sesuatu keputusannya. Dan ini pasti adalah cara yang terbaik. Dan hari ini insya Allah kita akan sama-sama belajar sebuah pelajaran yang juga luar biasa. Insya Allah. Insya Allah. Kak Citra, langsung aja. Boleh gak cerita tentang bagaimana sih perjalanan untuk membangun sebuah komunitas. Yaitu komunitas Belajar Al-Quran Berele dan dipilih tempatnya di Malang. Bismillahirrahmanirrahim. Awal mulanya komunitas ini sebenarnya bukan bentuk komunitas. Jadi ketika saya pindah ke Malang, karena memang saya juga baru tidak bisa melihat. Kalau teman-teman di Malang saya bilangnya mu'alaf tunanitra ya. Mu'alaf. Mu'alaf tunanitra. Jadi baru-baru banget. Baru kira-kira satu setengah tahun lah ya. Satu setengah tahun. Dua tahun lah hampir dua tahun. Mungkin tadi juga tergambarkan di video kerinduan membaca Quran itu pasti memuncah. Karena memang kegelapan yang kita punya pastinya berasanya dekat gitu ya. Karena memang gak ada yang kelihatan lagi. Gak ada trigger apapun. Sehingga mengadu sama Allah. Itu adalah bagian kesehari-hari karena memang itulah yang terasa. Kita tuh harus terus melangkah kan. Gak bisa karena mentang-mentang udah gak ngeliat terus yaudah berharap yang terbaik gitu kan. Tapi memang langkah pertama memang akhirnya yaudah ayo cari kembali lagi supaya bisa baca Quran lagi. Cari guru gitu kan. Nah ternyata memang di Malang ini sulit sekali mencari pengajar. Yang belakang saya baru tahu kalau misalnya buta huruf hijayah buat Tuna Netara tuh hampir 90 persen. Pantes aja susah cari pengajar. Nah makanya setelah cari pengajar kesana kemari gitu. Akhirnya ketemu sama Tuna Netara tapi sebenarnya obrolannya tentang piano klasik gitu kan. Tapi karena saya pikir satu langkah aja dulu deh ngobrol sama dia bisa gak baca Quran. Kemudian dia bilang bisa tapi saya pas-pasan daripada sama sekali gak ada yaudah saya berlatih sama dia juga diajarin bril gitu kan. Kemudian besoknya dia juga bu ini ada yang mau gabung boleh gak. Sebenarnya karena tujuan saya yaudah yang penting bisa baca bril. Kalau udah bisa baca kan sebenarnya selesai ya tujuan saya. Tapi saya kebayang juga ibu yang pengen ikut ini pasti juga punya rasa yang sama gitu. Pengen baca Quran gak ada yang ngajar yaudah jadi akhirnya yaudah gabung aja. Tapi saya juga paham kalau kita Tuna Netara itu mau pergi ke suatu tempat itu kan effortnya banget ya. Kita gak tahu kemana orientasi gak ada kan gitu. Akhirnya pak suami deh boleh gak temanku mau ikutan jadi jemput ya satu. Besoknya ada lagi satu lagi jemput ya gitu. Jadi akhirnya satu dua tiga empat sampai akhirnya kira-kira kita berdua puluh. Dan sama-sama gitu kan kita dengan keinginan yang sama. Walaupun memang seadanya belum ketemu dengan pengajar yang kalau saya lihat kalau di Jakarta gitu ya banyak sekali gitu. Ya kita saling belajar aja gitu kami pindah ke masjid mulailah disitu kita bergerak lebih tertata gitu ya pembelajarannya. Itu sebenarnya perjalanan komunitasnya. Itu awalnya ya fase awalnya. And when you said mu'alab itu berarti sebelumnya sebenarnya Kak Citra bisa melihat. Iya bisa melihat. Lalu tiba-tiba? Tiba-tiba karena memang Kadarullah sakit gitu kan. Jadi pertama turun penglihatannya dari 80, 60, 20 akhirnya 2 persen ya udah gelap aja gitu. Dan sekarang benar-benar dark. Dark ya. But you have Al-Quran. Correct. Itu satu-satunya yang mungkin mesti kita berubah ya shifting kali ya. Kalau mata fisiknya gak ada kita pindahin aja matanya ke hati. Makanya sekarang Quran itu jadi kayak namanya juga Quran itu petunjuk kan. Petunjuk seharusnya ya bisa bikin jadi terang jalannya kita. Masya Allah. Nah dari 20 teman itu di awal-awal sekarang kan sudah berjalan ya komunitas belajar ini. Sudah berapa lama? Satu setengah tahun gini ya. Satu setengah tahun. Tujuannya apakah berubah sekarang? Nah ini memang kadang-kadang yaudah kalau kita mau melakukan sesuatu satu langkah satu langkah. Kita satu langkah udah kumpul. Satu langkah kita udah belajar sama-sama. Saling belajar walaupun kita tahu keterbatasan kita. Kemudian ketika Ramadan ada acara berbuka puasa kami tuh bertemu dengan relawan. Jadi relawan ini relawan awas kan. Mereka bisa melihat kalau kita bilangnya orang awas gitu ya. Kemudian juga namanya orang awas mahasiswa itu kan ceria gitu ya. Terus idenya banyak gitu. Kemudian saya juga melihat interaksi antara mereka dengan teman-teman gitu. Di sini saya juga melihat bahwa oh ini relawan ini representasi kami harus menghadapi dunia luar. Kalau kita kan pagi sampai sore gitu belajarnya. Mereka tuh setelah mendampingi kami sampai sore malam mereka belajar sama kita. Jadi saya sama teman-teman tuh ngajarin mereka beril. Dari sini pun kami juga tahu bahwa karena interaksi kemudian mereka tuh setelah bisa beril. Itu jadi jembatannya kita untuk tahu bahwa Quran yang biasa yang awas itu tuh seperti apa. Jadi yang selama ini kan kami tahu hanya simbol-simbol titik-titik kan. Nah mereka tuh yang menjelaskan oh ini kalau simbol ini bu itu kalau di Quran biasa tuh begini. Kalau ada tanda kayak bendera gitu gak ada yang ngerti juga sebenarnya bendera tuh kayak gimana. Ya di tangan kita dibilang ini kayak bendera nah di simbolnya tuh begini gitu. Jadi kita juga merasa dikata oh ini Quran yang kami titik-titik ini beneran seperti yang Quran itu gitu. Jadi itu yang membuat kami juga termotivasi dengan keberadaan mereka. Mereka juga banyak memberikan wawasan lain gitu ya yang kita tahu bahwa di Quran tuh ada. Yang memang kami tidak bisa lihat dan hanya lihat dari simbol. Dari sini juga kita bisa tahu bahwa memang benar tadi kalau kita di komunitas itu bilangnya hidup bersama. Waktu itu namanya juga belum ada komunitas belajar. Akhirnya kita sama-sama bilang ini kita semua saling belajar kok. Makanya kita namain komunitas belajar Al-Quran. Al-Quran itu kan juga bukan cuma tentang membaca tapi juga memahami dan mengamalkan. Dengan berinteraksi dengan mereka itu berarti kita sudah mulai belajar. Jangan hanya dunianya di sesama tunanitra aja. Tapi justru kita harus keluar dan memanfaatkan kebersamaan kita ini supaya bisa menhadapi lingkungan di luar yang kita tahu mayoritas adalah orang-orang dengan kemampuan visual kan kayak gitu. Masya Allah ya. Emang kita ini makhluk sosial. Jadi manusia itu butuh manusia. Dan ketika kita bersama-sama menjalankan sesuatu yang semuanya passionate ya. Dan Alhamdulillah aku sempat ketemu dengan dua relawan couple of weeks ago. Anak-anak muda yang benar-benar menguasai si Braille ini. Nah jujur ya Kak, aku tuh lagi belajar Al-Quran. Belajar normal aja itu yang ini Ain gimana ya kok gak masuk-masuk ya cara ininya. Ya pokoknya penuh dengan tantangan. Terus saya sempat pegang juga Braille. That's another different level of. Masya Allah ya ini gak mudah sepertinya. Boleh gak cerita tentang apa sih rintangan, tantangan. Difficult part karena gak mungkin kan perjalanan mulus-mulus aja gak mungkin. Kalau kami sendiri karena memang posisinya di Indonesia bagian timur mungkin ya. Kalau disini kan mungkin banyak gitu pengajar. Jadi tantangan utama memang kami tuh tahu pengajar itu sangat limited gitu. Jadi setelah kita udah bisa kita ajarin teman-teman yang lain ya. Karena saking sedikitnya ini pengajar itu kayak ngantri. Jadi karena memang mengajarkan Braille itu gak bisa kayak di kelas satu orang ngomong 30 orang denger. Karena kami hanya mengandalkan pendengaran kan. Dan memang jari-jari perlu digerakkan kan gitu. Nah Alhamdulillah kami juga bertemu dengan Wardah. Dengan pengalaman kami mengajarkan pada teman-teman itu kami melakukan dokumentasi terhadap kasus-kasus yang kami temui dengan para teman-teman Tunanetra ini. Ada yang memang dari kecil, ada yang juga sudah tua tapi syaraf jarinya juga udah mulai gak bisa gitu kan. Kurang sensitif untuk merasa. Iya kurang sensitif. Kemudian juga ada yang memang tidak sama sekali tidak bisa membaca. Memang dari kecil tidak ada belajar membaca. Jadi hal-hal itu kami dokumentasikan sehingga nantinya kalau misalnya mengajarkan, dia gak mengajar dari nol. Tapi dia sudah tahu oh ini mau dari ini sudah pernah ada kasus kini. Berarti dia tahu harus menghadapi teman yang ini seperti apa. Tantangan yang kedua itu memang tadi hubungannya dengan hidup berdampingan tadi. Bagaimana sebagai Tunanetra harus mampu mengkomunikasikan kepada orang-orang awas. Karena yang satu ngerasa gak enak, takut ngerepotin gitu ya kita gitu. Tapi juga yang orang awasnya juga pengen bantu. Tapi gak tahu juga mulai dari mana. Tantangan kedua tadi itu adalah membuat supaya komunikasi kita ke para orang-orang awas ini lebih clear gitu. Bahwa ada bedanya membantu dan mendampingi. Beda, membantu, dan mendampingi. Kami itu perlu didampingi. Kalau membantu itu berarti tangan di atas, tangan di bawah. Kalau mendampingi itu ganding. Kenapa seperti itu? Kalau misalnya memang kita terus-terus dibantu, ya otomatis lah ya. Anak-anak aja kalau dibantu, dia akhirnya gak mandiri gitu kan. Kami itu juga sebenarnya mampu kok. Jadi sebenarnya gak berarti mutlak. Oh ya dibantuin, langsung dipegangin. Oh langsung diambilin gitu. Ditanya aja dulu. Perlu dibantu gak? Masya Allah. Itu penting tuh. Itu adalah pelajaran yang sangat penting. Kadang-kadang kita suka merasa... Niatnya baik ya. Niatnya baik untuk... Niatnya baik. Kita mau bantu, tapi sebenarnya yang dibutuhkan adalah gandeng tangan aku. Dampingin. Dampingi aku. Tembani aku. Iya. Betul. Oke. Boleh gak kakak share untuk kita? What's your message? Apa yang harus kita ketahui lagi? Dan apa harapannya untuk komunitas belajar Al-Quran Braille malang ke depannya? Kalau untuk harapan kami di komunitas, tentunya adalah semakin banyak teman-teman kami yang ingin belajar. Yang memang tadi saya bilang mencari guru untuk mengajar itu sulit. Itu mendapatkan pengajaran yang layak ya. Itu yang memang harapan kami supaya terus ke depan. Dan sebagaimana biasa gitu ya. Orang awas juga tahu bahwa teknologi sangat membantu. Teknologi pun sebenarnya bisa juga membantu kami untuk bisa belajar. Karena memang tantangannya gak ada yang membantu kami untuk mengkoreksi atau menyimak bacaan kami. Nah dengan teknologi itu kan sebenarnya itu bisa dilakukan ya. Ada voice comment dan lain-lain. Dan dia memberitahu bahwa apa yang kami lakukan salah misalnya. Zalika. Itu kan zanya panjang. Tapi kami hanya membantu membacanya Zalika aja gitu. Nanti si handphonenya yang bisa memberikan feedback misalnya. Itu tuh yang memang, itu langkah berikutnya yang pengen kami. Karena kami tahu menunggu pengajar supaya punya kemampuan untuk mengajar. Wah it will take a long time. Itu yang harapan kami yang pertama. Harapan yang kedua adalah tadi mengenai bagaimana kami bisa hidup berdampingan tadi. Karena bagaimanapun juga kesehari-harian kami, Kami pasti akan menghadapi lingkungan di luar sana yang memang rata-rata visual oriented. Jadi kami pun harus mampu mengkomunikasikan sebagaimana mereka juga harus paham bagaimana harus berhadapan dengan kami. Sehingga sosialisasi nilai-nilai tadi yang saya sebutkan, Itu akan berguna buat di luar sana ibu-ibu yang punya anak tunanetra. Jadi dia tahu bagaimana harus menghadapi anaknya. Kemudian juga ada ibu-ibu tunanetra yang punya anak awas. Dan anaknya pasti akan bertanya pada ibunya bagaimana membaca Quran. Sehingga dengan pembelajaran Quran yang bersama-sama antara orang awas dan tunanetra tadi, Itu bisa membekali mereka semua. Di luar itu yang long termnya lagi, Mudah-mudahan banyak perempuan-perempuan di sana yang bisa menjadi kepala sekolah-kepala sekolah, Guru-guru di sekolah, Yang tahu bahwa anak-anak perlu eksposur terhadap pendidikan yang bersama-sama temannya yang awas. Mudah-mudahan bisa membuat sekolahnya lebih terbuka kepada tunanetra. Karena selama ini memang rata-rata sekolah-sekolah bingung gitu ya, Bagaimana menghadapi punya anak tunanetra yang sama sekali tidak bisa melihat, Karena pengajaran kita biasanya sifatnya visual. Dan tentunya banyak decision maker yang lain yang memang seharusnya bisa membantu lingkungan menjadi lebih friendly buat tunanetra, Sehingga kami juga tidak ragu dan tidak takut lagi ya dengan kegelapan kami untuk melangkah, Walaupun satu langkah-satu langkah setiap harinya. Masya Allah, terima kasih banyak kak. Saya pikir dari pelajaran ini kita belajar bahwa there's no excuses. Dan keterbatasan itu bukanlah sebuah alasan untuk membuat kita tidak melakukan apa-apa. Sekali lagi terima kasih kak. Dan semoga ini adalah lesson. Again, a life lesson bahwa siapa yang bersungguh-sungguh insya Allah akan mewujudkan cita-citanya. Dan insya Allah kita melihat betapa kesungguhan dari teman-teman yang hari ini tidak bisa melihat tapi tetap ingin memuliakan Al-Quran. Ingin tetap memperjuangkan Al-Quran dan ingin tetap Al-Quran menjadi cahaya di atas cahaya. Jadi tidak ada kegelapan sesungguhnya. Dan semoga dengan cahaya ini kita bisa sama-sama melangkah dan sama-sama menunjukkan bahwa bersama-sama, saling menggandeng, saling melengkapi, kita bisa lebih bermakna lagi. Thank you so much for sharing. Thank you. Thank you. I hope to see you very soon insya Allah. Baiklah, thank you very much for joining me di Heart to Heart di Ramadan tahun kali ini. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di Heart to Heart selanjutnya. Saya Dewi Sandra, izin undur dini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!